Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Youtube channel cara Oke teman-teman Di kali ini Alhamdulillah kita akan share Terkait cara membuat efek Seperti Lightroom Yang dimana bisa kita lihat Backgroundnya seperti ini Layaknya Lightroom Yang dimana kita hanya menggunakan V-Cypro saja Untuk pewarnaan background Kita dapat mengatur warna semau kita Memwarna kuning Ungu dan yang lainnya Bahkan untuk lainnya pun Bisa kita atur sendiri Melalui aplikasi V-Cypro Tanpa menggunakan Lightroom Yang mana Lightroom umumnya Memiliki kapasitas yang besar Dan juga ribet sekali Nah di kali ini Kita hanya menggunakan V-Cypro Dengan membuat efek Lightroomnya Asus saja bagaimana tutorialnya Yuk cek itu Oke seperti biasa Langkah pertama Pastikan kalian sudah memiliki Aplikasi V-Cypro Dan juga foto yang ingin kalian edit Backgroundnya dan muka dan lainnya Asus saja kita masukkan Kita klik kita picture Lalu kita klik import Oke sebagai contoh Kita masukkan foto seperti ini Jika sudah langsung saja yuk Kita klik adjust Lalu gulir ke bawah Kita pilih pen make selection Nah bagaimana langkah selanjutnya Langsung saja kita Warnakan bagian background terlebih dahulu Atau warna hijau-hijau Dan yang lainnya yang ingin kalian ubah Agar menjadi efek Lightroom Seperti warna kuning U-U-U dan lainnya Langsung saja kita arsirkan Bagian yang ingin kalian arsirkan Terima kasih telah menonton! Oke sebagai contoh Jika sekiranya sudah rapi Langsung saja kita pilih Icon hijau di sudut kanan atas Lalu kita gulir ke bawah Kita pilih efek hue Nah untuk pewarnanya bebas Kalian ingin mengatur apa saja Sebagai contoh langsung saja Kita mainkan arsirnya Nah untuk warna apa saja ya Jadi disini bisa kita lihat Bisa kita lihat Warnanya dapat kalian cocokkan Warna ungu Warna kuning Dan yang lainnya Sebagai contoh disini Agar lebih jelas detail Kita ubah menjadi warna Oke warna ungu saja ya Atau warna pink Nah seperti ini warna ungu saja Layaknya di korea korea Oke jika sudah kita checklist saja Nah jadi efeknya Seperti tadi bisa kita setting Semua kita Tanpa ribet Tanpa preset Dan yang lainnya Menggunakan aplikasi PC Pro Nah mungkin cukup sekian Oke semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton